Sayyid Idrus bin Salim Al-Juhri Al-Hubu Mi'rajul Kulubi Ilas Samad Wa Ana Munawwaratul Bahad Al-Shawqudu Salatun Tazufur Rahimah Ilas Tiyad Sayyid Idrus bin Salim Al-Juhri Beliau lebih akrab di Sapa Guru Tua Dan dikenal sebagai seorang ulama Yang mempunyai banyak karom Beliau adalah pelopor dakwah Di kawasan timur Indonesia Tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah Beliau juga dikenal sebagai pendiri Lembaga Pendidikan Al-Hayrat Yaitu Lembaga Pendidikan Islam Selain memiliki sejumlah madrasah dan pesantren Juga mempunyai sebuah perguruan tinggi Bukan hanya di Palu, sekolah dan madrasah-madrasahnya Juga terdapat di beberapa tempat di Sulawesi Bahkan di kawasan timur Indonesia Tidaklah salah jika Al-Hayrat disebut sebagai Pintu Gerbang Dakwah Islamiyah di kawasan timur Indonesia Sayyid Idrus bin Salim Al-Juhri Ulama besar yang sangat terkenal dengan panggilan sebagai Guru Tua Beliau juga dikenal sebagai penyair Salah satu sairnya berbunyi Selama 25 tahun, aku berjuang memuji Allah SWT Dengan bekerja keras Menderikan madrasah yang tersebar di seluruh pelosok negeri Dan menjadi saksi bahwasannya Amal dan perkataanku tidaklah sila-sila Sayyid Idrus bin Salim Al-Juhri Dilahirkan pada hari Senin 14 Syakban 1309 Hijriah Atau 15 Maret 1892 Masehi Ditarim sekitar 5 km dari Sewun Hadromud, Yemen Selatan Ayahnya adalah seorang muhti di Hadromud Hayib Salim bin Alwi bin Asgaf Al-Juhri Sedang ibunya, Syarifah Nur adalah putri Raja Wajo Solawesi Selatan yang bergelar Arum Matoa Wajo Sayyid Idrus dibesarkan dalam lingkungan keluarga Yang taat beragama dan mencintai ilmu Sehingga pribadinya tumbuh sebagai pencinta ilmu Terutama ilmu-ilmu agama Sejak kecil, beliau sudah menampakkan kelebihan-kelebihannya Menjelang dewasa, ia sudah memiliki cakra wala berpikir yang luas Beliau pun giat dan tekun menuntut ilmu Kecintaannya pada ilmu, barangkali lantaran beliau sangat terkesan Akan nasihat salah seorang gurunya Agar ia dapat menyemai ilmu kakinya Habib Alwi bin Asgaf Al-Juhri Penyusun Kitab Syarah Um Datus Salim Mula-mula, beliau belajar kepada ayahandanya Dan ketika usianya mencapai 12 tahun Ia sudah mampu menghafal Al-Quran Selain itu, beliau juga berguru Kepada beberapa ulama besar sahabat ayahnya Seperti Habib Muhsin bin Alwi Asgaf Habib Muhammad bin Ibrahim Bil Pegih Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar Asgaf Habib Abdullah bin Saleh bin Husin Al-Bahar Dan masih banyak lagi Dalam usia yang relatif sangat muda Beliau sudah dapat memahami dan menghafal Lebih dari 200 ayat ahkam landasan hukum Beliau juga sempat menjadi santri Di salah satu rubat pesantren di Tarim Usai menamatkan pendidikan di pesantren tersebut Beliau mulai berdakwah dan mengajar Sebagai mubalik Ketika itu, beliau sempat dikenal dengan gelar Al-Bahrul Fahamah Pemilik pemahaman seluas lautan Suatu saat, beliau juga pernah menjadi mufti Penasehat pemerintah di bidang syariah Selama 2 tahun menggantikan ayahandanya yang wafat Bukan hanya sebagai ulama Syed Idrus juga dikenal Sebagai mujahid yang menentang penjajahan Inggris terhadap negerinya Yemen Bersama sahabatnya Habib Abdullah bin Ubaidillah Asgaf Beliau berbagi tugas Syed Idrus bertugas membawa dokumen rahasia Ke markas Liga Arab di Cairo Tapi sampai di Pelabuhan Aden Beliau tertangkap oleh tentara Inggris Dan dikembalikan ke Hadromer Beliau dilarang pergi ke Timur Tengah Tapi boleh ke salah satu dari dua tujuan Asia Tenggara atau Cina Beliau memilih ke Asia Tenggara Dan akhirnya ke Indonesia Tahun 1926 Beliau menginjakkan kaki di Indonesia Ini adalah kedatangannya yang kedua kali Sebab semasa kecil beliau pernah ke Indonesia bersama sang ayah Selain melepas kerinduan pada kampung halaman Ibundanya di Wajo Belakangan beliau menjadikan Indonesia sebagai tempat berdakwah Maka mulailah Syed Idrus menciarkan Islam Ketika itulah beliau mulai mengajar Dan mula-mula di Madrasah Jamiat Hair Jakarta Kemudian membuka dan memimpin Madrasah Arabita Al-Alawiyah di Solo Yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Diponegoro Aktivitas dakwanya meluas hampir di seluruh Jawa Beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah Yang bermadhab syafi'i dengan mengamalkan tarikat alawiyah Bukan hanya mengajar dan berdakwah di berbagai pelosok Syed Idrus juga sempat menjalin hubungan erat Dengan para ulama yang ketika itu aktif dalam pergerakan kemerdekaan Salah seorang diantaranya ulama yang sangat akrab dengannya Ialah Ki Haji Hashim Ash'ari Pengasuh Kono Pusantan Tebu Irang Jombang Jawa Timur Dan pendiri Nahdlatul Ulama Pada tahun 1929 Beliau mulai merambah ke kawasan timur Indonesia Setahun kemudian pada 1930 Beliau mulai berdakwah di Palu, Sulawesi Tengah Beliau berdakwah di kalangan suku Kaili Kehadirannya di tengah-tengah suku Kaili Adalah takdir Allah SWT Dan merupakan rahmat bagi suku terbesar di Sulawesi Tengah tersebut Sesungguhnyalah kedatangannya kesana tanpa direcanakan sama sekali Kala itu Syed Idrus tengah berada di Tondano Sekitar 35 km dari Manado, Sulawesi Utara Beliau kebetulan bersilaturahmi Dengan dua orang saudaranya yang telah lebih dahulu hijrah ke Indonesia Masing-masing Habib Sheikh bin Salim Al-Jufri Dan Habib Alwi bin Salim Al-Jufri Kedatangannya di Palu Hanyalah untuk transit menuju Wani Kecamatan Tawaili Donggala untuk memenuhi undangan tiga sahabatnya Yakni Syed Ibrahim bin Zain Al-Mahdali Syed Muhammad bin Husin Ar-Rifa'i Dan Syed Ahmad bin Ali Al-Muhtar Setelah itu barulah beliau menuju ke Palu Kedatangannya ke Palu ternyata kemudian menjadi catatan sejarah Dalam mengawali dakwah di kawasan timur Indonesia Melihat kondisi masyarakat Palu kala itu yang sangat membutuhkan pendidikan agama Beliau pun segera memutuskan untuk menetap di sana Tak lama kemudian tanggal 30 Juni 1930 Beliau mendirikan madrasah bernama Al-Hayran Bertahun-tahun Syed Idrus berdakwah dan mengajar keliling Menyusuri berbagai pelusuk desa Menyeberangi sungai Menemus hutan dan perbukitan Merambah hampir seluruh Sulawesi Dan akhirnya Kini Al-Hayrat berkembang Tidak hanya di Sulawesi Tengah Tapi juga di Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan hingga Irian Jaya Para alumus santrinya tersebar di seluruh kawasan timur Indonesia Sebagai pegawai negeri, guru, dosen, pengusaha, ulama Bahkan juga para pejabat di daerah-daerah dan pejabat timi Kepada mereka Syed Idrus berpesan dalam salah satu syairnya Wahai Abnaul Hayrat Bangkitlah Tunaikan kewajiban mengajar Kelak kalian akan menjadi pelopor terdepan Kalian telah memiliki panutan Yang dicontohkan oleh orang-orang sebelum kalian Yaitu para guru yang telah membimbingmu Syed Idrus bin Salim Al-Juhri Ulama besar dan pelopor dakwah di kawasan timur Indonesia Wafat pada hari Senin 22 Desember 1969 Bertepatan dengan tanggal 12 Shawal 1349 Hijriah Sebelum wafat Syed Idrus bin Salim Al-Juhri Berpesan agar pada setiap 12 Shawal Para alumus Al-Hayrat yang disebut Abnaul Hayrat dari segenap pelosok Menyelenggarakan silaturahmi Dan ternyata 12 Shawal adalah hari wafatnya Yang juga hari haulnya Untuk memperingati jasa dan kepeloporan ulama besar ini Demikian sekilas riwayat Syed Idrus bin Salim Al-Juhri Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmatinya Amin Ya Rabbal Alamin Al-Juhri